Iya banyak banget! Nyatir bus gak punya SIM-nya! Kayaknya udah saatnya deh, bis itu gak dipandang sejelek itu. PO lu sih katanya apa sih? Kayak di jalanan kan masih banyak anak-anak kecil yang kayak mereka gak bisa sekolah, gitu. Gue pengen kayak ngajak mereka untuk ke sekolah, gitu. Dalam setahun gue naik bis 170 kali, 2800 km. Empat hari, tiga malam lebih tepatnya. Balik lagi di Ngabers, sekarang bersama the one and only Mas Arkan, apa kabar? Halo, Alhamdulillah, baik. Ini yang selalu muncul di feed gue. Masa selalu muncul? Iya, sering mau muncul Mas Arkan ini gara-gara nge-review bus. Iya. Ini, lo berarti apa hitungan ya? Reviewer bus, youtuber bus? Eh, apa ya? Ya mungkin reviewer bus ya, tapi kalo gue sih lebih nyebutnya kayak, eh jalan-jalan naik bus aja sih. Trip report lah. Trip report, jadi emang traveler tapi spesifik banget di bus. Spesifik. Sengaja banget gue ajak kesini, karena Mas Arkan ini udah beli CBR 600, CBR 600 ya? CBR 600. RR? Iya, tapi tahun tua. Tetep aja. Itu hasil dari naik bus loh teman-teman. Luar biasa. Nanti akan kita kulik, nanti akan kita kulik. Pertama kita tanya dulu dong, ini kenapa sih doyan naik bus? Gini, kalo doyan naik bus itu berawal dari TK sebenernya. Itu inget banget dulu waktu TK. Jadi dari TK udah nge-vlog ya? Hi guys. Nggak dong, maksudnya naik busnya ya. Suka naik bus itu dari TK. Kebetulan kan kampung itu di Lampung. Tinggal kan dari dulu di Jakarta. Orang tua tuh di Lampung. Jadi kalo dari Jakarta ke Lampung tuh dulu naik bus. Itu kalo tau bus Damri, nah itu naik itu dari dulu. Udah semenjak sering naik bus itu, ya jadi suka aja sama bus. Dan basicnya bus itu kan otomotif juga ya? Betul. Dan otomotif itu kan hobi defaultnya laki-laki. Hobi default. Iya hobi default dong. Kalo ada laki-laki yang nggak suka otomotif, kayaknya perlu dicurigai. Kalo Fatur hobinya juga ke T48. Tapi kan pasti suka. Pake lightstick-lightstick gili. Nggak, aja nggak suka otomotif. Masa nggak suka. Nggak mungkin. Cuman kalo naik motor ngebut sendiri ya, Mak? Nah, itu berarti suka otomotif. Nggak mungkin ada laki-laki yang nggak suka otomotif tuh kayaknya nggak mungkin. Oh, dari situ awalnya tuh ya? Dari situ, karena dari kecil tuh emang udah suka naik bus gitu. Dan makin kesini-makin kesini emang sering naik bus, cuma emang nggak dikontenin. Karena emang hobi aja. Jadi emang dari dulu emang selalu naik bus aja ya? Iya, dari dulu. Dari SMP, kalo SD dulu naik bus diajak sama ibu, study tour gitu-gitu kan. Kan ibu kebetulan guru ya, jadi setiap 6 bulan kan ada study tour, itu sering ikut. Nah, pas SMP itu udah mulai nabung-nabung buat beli tiket bus, jalan-jalan, sendirian gitu. Wow, sampai akhirnya sekarang dikontenin dan bisa menjadi CBR600 loh teman-teman. Sama GTS loh, luar biasa banget. Tapi ternyata, pernah bareng Ridwan ya? Pernah, jadi mungkin sebelum 2019 ya. Dulu kan jadi ceritanya gini, aku dulu sebelum ikut Mas Ridwan, itu sempat kerja jadi Vale. Oh iya? Vale, iya jadi nyetirin mobil dari mobil yang paling ya bisa dibilang, maaf-maaf busuk lah ya, yang udah koplingnya berat banget setirik sama macam. Sampai mobil yang paling mewah Rolls Royce udah pernah bawa. Udah pernah nyobain Rolls Royce. Udah pernah bawa, jadi kalo dibilang mobil paling enak apa ya Rolls Royce udah pernah nyetir. Kena polisi tidur tuh nggak gerak tuh, wah beneran ternyata Rolls Royce itu, jadi nah dari kerja jadi Vale itu akhirnya bikin lah Youtube yang sekarang namanya Mas Arkan itu. Jadi awalnya itu sebenernya bukan bis, awalnya itu tutorial otomotif yang mobil gitu. Oh jadi awalnya dulu otomotif tutorial apa gitu? Persis Mas Wahid. Jadi emang Mas Wahid itu inspirasi banget sih. Mas Wahid, oh second. Inspirasi banget. Oh second. Jadi ngeliat videonya Mas Wahid, kok kayaknya kesempatan nih kerja jadi Vale kan tiap hari mobil beda-beda kan. Oh bisa nih bikin tutorial mobil apa, terus di upload ke Youtube. Awalnya itu sampai 2019, dari 2018 sampai 2019. Kontennya tutorial mobil, abis itu stop, 2019. Terus yang membuat akhirnya pindah ke bus, momennya apa tuh? Awalnya itu tahun 2021 bulan September atau Oktober gitu kan. Karena emang basicnya emang suka liat-liat video temen-temen yang lain ya. Oh jadi youtuber bus ini sebenernya udah banyak ya? Banyak banget, karena sebenernya semua orang kayaknya bisa jadi youtuber bis deh. Kan tinggal beli tiket bis, naik bis, videoin, udah jadi youtuber bis kan. Nah ngeliat videonya temen-temen kok kayaknya apa ya yang pengen gue tuh nontonnya enak gitu. Oke. Dan akhirnya kayaknya kalo orang awam yang gak ngerti bis kayaknya butuhnya ini, ini, ini deh. Oke. Pasarnya gue tuh orang-orang yang sebenernya gak ngerti bis. Gitu orang-orang awam yang tadinya tuh kayak anti banget sama bis. Orang-orang yang tadinya tuh ngeliat bis itu kayak sebelah mata, bis itu kumuh segala macem. Nah gue pengen ngangkat image bis itu. Jadi muncul lah kayak kayaknya udah saatnya deh bis itu gak dipandang sejelek itu. Akhirnya gue bikin lah konten-konten bis yang kayaknya bagus-bagus nih. Ini bis yang rekomen loh, jaman sekarang gitu. Oke. Sekarang tol itu udah panjang banget ya. Dari Merak sampe Probolinggo Timur itu udah tol semua nyambung. Dan itu udah bagus banget gitu buat bis, udah non-stop. Dan apalagi misal Jakarta-Surabaya, Jakarta-Malang gitu. Itu berangkat malem sampe sana subuh. Udah kayak ngegantin jam tidur aja. Jadi bis itu emang udah sebagus itu sekarang. Dan gue pengen orang tuh tau kalo bis itu udah bagus loh sekarang. Jadi ini bikin konten bis di Youtube tuh karena ada keresahan lah ya kayaknya. Iya bener, ada keresahan. Dari dulu kan kalo ada anak-anak yang suka bis, ada orang yang suka bis. Lo pasti lo ngapain sih suka sama bis gitu. Iya iya itu banyak sih temen gue yang kayak. Lo ngapain sih lo suka sama bis gitu. Terminal jorok tau lo ngapain sih men ke terminal. Nah gue tuh pengen ngangkat itu. Biar orang-orang yang suka bis itu gak dinilai seperti itu. Ya sama aja kayak orang-orang yang suka motor, suka mobil, sama. Sama-sama otomotif kan. Iya iya iya. Oh bagus juga ya ternyata. Jadi ketika bikin video bisnya dianalisa dulu ya. Iya bener. Iya dianalisa. Yang dianalisa dan yang kayaknya cocok di hati tuh kayaknya gini deh gitu ya. Iya 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 jadi gitu. Emang awalnya kayak. Pertama bikin terus kasih ke temen yang bener-bener awam zombies. Nih lo nonton ini. Lo nonton ini kira-kira apa yang kurang. Oh bagian ini gue gak ngerti. Jadi yang gak ngerti-ngerti buat orang awam tuh gue singkirin. Contohnya apa tuh waktu itu yang gak ngerti? Hmm kayak misal teknis banget. Misal nyebutin suspensionnya. Jadi kan suspension ada yang lift spring, ada yang air suspension. Nah itu kadang gue ilangin. Jadi bener-bener videonya itu bener-bener orang yang gak ngerti bis. Sasaran gue kesana. Gitu. Ini searah nih sama gue. Karena gue juga biasanya kalo nyebutin motor horsepowernya sekian gitu. Itu gak semua orang paham. Tapi ketika disamain. Horse power motor ini tuh sama loh. Kayak. Kijang gitu. Hmm. Itu orang karena bikin connect tuh. Oh ya ya. Jadi kira-kira sebesar itu ya tenaga mobilnya. Bener-bener. Jadi. Sebelum kontennya seperti sekarang. Itu. Mungkin beberapa. Ya 2021 itu. Gue bikin konten yang. Spesifik banget lah. Hmm. Jadi kayak. Ya tadi nyebutin horsepowernya berapa. Transmisinya apa segala macem. Dan banyak orang awam yang gak ngerti kesana gitu. Dan orang awam tuh sebenernya gak butuh itu. Setuju. Yang orang awam butuh itu. Gimana cara pesen tiketnya. Naiknya dari mana. Fasilitas dalam bisnya kayak gimana. Itu-itu aja sebenernya. Dan. Gue mengakomodir itu. Gitu. Jadi. Kan ada. Namanya. Temen-temen yang hobi bis. Ada namanya Bismania Community. Tau. Terkenal tuh Bismania. Terkenal banget kan. Nah. Kalo gue sasarannya sebenernya bukan ke. Mereka. Atau orang awam kayak gitu. Kalo mereka kan udah ngerti. Udah pasti ngerti bis kan. Nah. Sasaran gue ke orang-orang awam. Seperti itu. Keren. Ini strateginya. Oke juga nih. Ternyata ya. Makanya. Sekarang channel lo udah. Berapa? Gue mulai. Serius banget ya. Di bis ini. Konten bis mulanya Februari 2022. Sekarang Februari 2023. Satu tahun. Nah. Itu awalnya 2022. Followers berapa tuh? Subscriber. Youtube. 26.000. Sekarang. Sekarang. 398. Bentar lagi 400.000. Dalam setahun. Iya. Cepet banget. Karena emang ya videonya. Bagus. Dan semuanya. Ter. Berdasarkan. Apa ya. Berdasarkan analisa gitu kan. Dan menyerang target. Target market yang memang sebelumnya mungkin belum ada yang bikin gitu ya. Iya mungkin ya. Kalo gue. Ngeliat. Ngeliat. Temen-temen yang lain mungkin. Targetnya tuh ke temen-temen. Beast Mania nya aja. Dan. Beast Mania itu sebenernya terlalu segmented. Gak semua orang suka bis kan. Dan gak semua orang kayaknya tuh. Wah. Bis itu bagus ya ternyata. Enggak. Jadi gue pasarnya ke orang-orang awam ini. Oke. Ini yang gak ngerti bis nih. Yang gue kasih. Keren. Studio nih. Berarti ini sekarang setiap hari naik bus. Ini aja kesini naik bus tadi. Kesini naik bus. Baru sampe tadi. Emang harus naik bus sama juga Beast Mania ya. Iya. Itu. Apa. Terakhir. Yang gue nonton tuh kalo gak salah dari Medan ke. Ke Malang. Itu tuh jauh loh tuh. Jauh. 2800 kilo. Berapa? 2800 kilometer. Wow. Tiga hari. Empat hari tiga malam lebih tepatnya. 72. 76 jam lah. 78 jam. Itu tuh emang. Udah ngosongin waktu tuh. Iya. Ngosongin waktu. Oke. Berarti ke Medan nya naik? Kemedan nya. Kalo terakhir itu ke Medan nya naik pesawat. Tapi biasanya gue ke Medan nya naik bus juga. Jadi PP seminggu. Wah. Jadi pernah. Empat bulan lalu kalo gak salah. Itu gue dari Jakarta. Sambil dimidum gak apa loh. Oke. Dari Jakarta ke Medan naik bus. Sampai Medan cuma Jumatan doang. Pulang lagi ke Jogja. Untung masih muda. Iya. Dan itu rame banget videonya. Gara-gara emang niatin dari Jawa ke Sumatra ke Medan. Cuma buat Jumatan pulang lagi. Gila. Jadi berangkat Jumat dari Malang. Eh berangkat Jumat dari Jakarta. Sampai Jogja Jumat lagi. Buset. Jadi whatever seminggu itu cuma buat Jumatan doang pulang lagi. Gila itu. Naik bus. Jauh banget loh. Iya. Jadi sekitar 5.700an kilo lah. Itu naik bus apa tuh waktu itu? Berangkatnya naik Sempati Star. Pulangnya naik ALS. Sempati? Sempati Star. Dulu tuh ada loh pesawat Sempati. Iya dulu ada pesawat Sempati. Sekarang ada bus namanya Sempati ya? Iya itu bus asal Aceh. Oh. Bus dari Aceh. Dia buka rutenya dari Aceh, Medan, dulu sampai Bandung. Tapi sekarang cuma untuk Bekasi. Oke. Itu tuh duduk tegak tuh. Duduk tegak. Karena... Bukan yang kayak... Enggak. Enggak kayak bus-bis yang sini ke Malang. Enggak. Bukannya kayak busnya Mas Gilang tuh yang bisa tiduran gitu. Enggak. Berapa jam sekali berhenti? Eh... Satu hari kemungkinan rata-rata ya. Berhentinya dua kali. Satu hari. Wah. Jadi kalo misalnya... Seger juga tuh. Iya. Berangkat dari Jakarta berhenti di Merak ya. Agak mending lah kalo Merak kan cuma empat jam. Ya jadi empat jam. Empat jam. Tapi nanti dari Merak berhentinya di Lampung Tengah. Itu sekitar lapan jam, sembilan jam lagi. Karena kan nyebrang pulau dulu kan. Jawa ke Sumatera. Jadi berhentinya rata-rata setiap... Lapan sampai dua belas jam. Sekali berhentinya. Hmm. Gue dengernya udah penggal duluan tuh. Tapi gue emang lebih suka naik bis yang jauh-jauh begitu sih. Gitu ya? Iya. Karena kayak apa ya. Kayak... Keluar dari zona nyaman kita aja. Kayak kita kan udah biasa naik bis yang bagus-bagus. Kayak... Tiap hari tuh hidup kita enak. Ketika naik bis itu kan ngeliatin... Wah gini loh. Hidup tuh keras loh. Tiga hari tiga malam di jalan. Ngeliat krunya. Kerja. Buat keluarganya gitu kan. Pulangnya seminggu sekali. Kayak... Berasa feelnya gimana gitu. Itu ada cerita unik gak waktu Jakarta Aceh... Eh Jakarta... Aceh apa Medan tadi tuh? Jakarta Medan. Jakarta Medan ada cerita unik gak disitu? Ehm... Kebetulan kalo... Ehm... Marketnya viewers di Youtube gue itu... Adalah marketnya yang bisnya yang gue rekomendasikan. Jadi... Rata-rata gak ada kejadian yang gimana-gimana sih. Karena rata-rata bisnya ya bis yang muda. Yang bagus. Masa kan nih videonya bukan semua bis ya memang ya? Enggak. Kalau semua... Enggak semua bis yang kayak bener-bener... Enggak. Bukan yang tanpa AC atau apa. Enggak. Karena... Dulu pas baru-baru bikin Youtube itu... Kan gue udah... Berapa kali ini coba-coba kan. Market gue sebenernya yang mana sih? Akhirnya gue coba yang naik bis yang paling atas. Naik bis yang eksekutif biasa. Naik bis yang bawah. Akhirnya yang paling rame yang middle up. Yang paling atas. Dan akhirnya... Market view-nya kebentuknya di situ. Jadi mau gak mau gue harus... Di situ. Kayak Youtube kan gitu kan sekarang. Setuju. Ketika kita upload sesuatu yang beda... Dia gak menggerakkan berdasarkan ke orang. Akhirnya yaudah. Sekarang bertahannya di... Bis yang menengah ke atas. Ini... Makanya Youtube-nya bisa sukses. Karena semuanya berdasarkan data. Berdasarkan data. Analisa. Analisa. Jadi emang rajin ngeliatin... Analitiknya itu kan. Apa sih sekarang yang lagi disukain sama viewers. Gitu kan. Gitu emang. Enggak. Enggak langsung. Wah bis ini lagi rame. Bikin ah yang ini. Enggak. Jadi emang... Ngeliat data di Youtube. Lagi apa sih yang rame. Temen-temen lagi upload apa sih yang lagi rame. Jadi emang dilihat-lihat semua. Tapi sesama... Vlogger bus. Vlogger bus. Ya. Sering ketemu gak? Sering. Lumayan. Di terminal itu sering kayak... Eh ketemu sih. Ya kadang. Kadang kayak kemarin lagi di Medan. Tiba-tiba ketemu temen gitu kan. Wih youtuber juga. Masar kan. Lagi dari mana. Lagi dari Nias. Itu ada temen yang lebih gila lagi. Travelingnya. Jadi dia bukan bis. Dia bisa kapal juga. Oh iya iya. Gue liat tuh. Namanya Nugro Febianto tuh. Nugro... Itu bukannya yang gue nonton ya. Ya gue pernah nonton tuh beberapa. Iya. Dan dia tuh kualitas videonya. Gila. Bagus banget. Dan dia gak peduli. Kayak kita harus seminggu upload empat. Enggak. Dia sebulan gak upload. Bodo amat. Yang penting video yang dia bikin. Sesuai sama ekspektasi dia. Itu gila sih. Iya. Itu. Itu susah sih tuh. Susah banget. Karena sekarang YouTube tuh. Kadang-kadang juga mintanya konsisten. Harusnya dari apa. Iya. Kadang seminggu gak upload. Langsung jatuh banget langsung. Betul. Kita pernah itur ya. Ya YouTube tuh gak bisa gitu. Kunci YouTube sekarang. Konsistensi. Iya. Quantity. Quantity udah konsistensi. Iya. Dua hal itu aja. Gila. Nah itu. Setahun. Berarti udah. Pernah ngitung gak tuh. Setahun berapa ribu kilometer. Naik bus. Wah gak pernah ngitung. Tapi. 2022 kemarin. Semenjak gue emang konsisten di. Nge YouTube bis ini. Dalam setahun. Gue naik bus 170 kali. Buset. Dalam setahun. Setah. Udah. Setengah tahun tuh naik bus. Setengah tahun naik bus. Tapi kan gak. Gak melulu bis-bis yang jauh. Kadang cuma bis dari Surabaya Malang. Oh itu juga. Satu jam. Oh itu juga ada ya. Ada. Tapi gak di kontenin. Cuma emang gue hitung setahun itu naik bus. Sekitar 170 kali. Wow. Dalam setahun. Kenapa yang Surabaya Malang gak di kontenin? Jarak pendek. Cuma kayak Jakarta Bogor doang. Kayak apa ya. Apa gitu. Turing enggak. Jauh enggak. Iya. Nah ini kalau tadi dari Malang sampai Jakarta. Itu naik bus apa? Naik bus namanya Harakan Jaya. Itu bus yang bisa muat motor. Nah ini nih. Ini adalah sebenernya yang gue pengen banget. Tadi tuh masa kalian bilang sama gue. Ayo dong bikin kok ten bus. Terus gue bilang. Gue tuh pengen sebenernya naik bus. Tapi yang bisa bawa motor. Karena gue pernah lihat artikel di otomotif kalau gak salah. Atau dimana. Orang tuh bawa motor ke dalam bagasi bus. Gue pikir tuh hanya bus-bus tertentu. Ternyata enggak ya. Enggak. Hampir semua bus yang sasisnya tembus atau space frame. Itu bisa muat motor. Ternyata bisa guys. Bisa. Bisa. Dan harganya oke katanya tadi. Harganya oke. Lebih oke ya. Contohnya kayak yang kemarin gue bawa CBR dari Jakarta ke Malang. Emang itu busnya double deck ya. Itu paling sejutaan aja. Untuk motornya. Iya untuk motornya. Kalau dari Malang ini bawa apa tadi. Ini kan. Ini kan motor. X-Max emang udah dari Jakarta. Udah dari Jakarta. Itu juga dari Malang. Itu bawa dari Malang. Itu 600-800 ribu gitu dari Malang. Itu jauh. Kalau 600 ribuan itu jauh lebih murah dibandingkan towing. Dibandingkan towing kita mobil kan. Karena kalau towing mobil itu. Kalau yang satu motor berarti kita harus bayarin satu motor untuk space 3 motor. Iya benar. Dibagi tiga pun juga biasanya masih lebih mahal dari itu. Iya. Dan jauh lebih aman karena tertutup. Bener. Gak kena debu. Gak bakal lecet. Gak kemana-mana motornya gitu loh. Tapi mungkin emang tidak semua bus bisa bawa kayak R90 gini mungkin gak? Enggak. Enggak semua bus. Tapi kalau misalkan bawa Vario, CBR sesuatu. Bisa. 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 Semua bus tuh bisa ngebawa motor yang kayak Vario, Mio. Cuma kadang. Vespa gini bisa lah ya? Vespa bisa. Cuma kadang ya kalau Vespa kayak gini bisa. Kalau yang spionnya ke atas yang standar itu spionnya bisa dicopot dulu. Ya standar towing. Gak terlalu tinggi. Towing juga kalau naik towing yang grand mag, grand mag itu juga dilepas biasanya. Biasanya gitu. Bisa kok? Menarik, menarik, menarik. Dan itu harganya oke juga ya tadi. Harganya oke. Dan orang gak banyak tau itu ternyata. Ternyata guys. Kita kalau mau touring jauh-jauh. Nah ini aku juga bisa dikatain sama orang-orang. Denny Mas tuh kayak touring tapi motornya di towing. Ya gimana ya? Kan waktu. Kan waktu. Waktu itu susah. Kadang-kadang mungkin yang doain touring udah bisa touring tuh mungkin perusahaannya gede sekali kali ya. Udah financial freedom. Udah financial freedom. Kebetulan saya ini masih harus bekerja keras. Gak punya asuk banyak itu waktu. Nah. Itu ternyata kita bisa loh guys. Jadi naik bus ke. Ya sih kita mau ke Bali. Kita tinggal naik bus ke Surabaya. Ya. Motor taruh di bus. Iya kan? Udah. Atau dari sini ke Bali juga ada kok yang langsung. Bisa. Itu kok menjadi perjalanan yang seru sih sebenernya. Seru iya. Jadi motornya di bus. Kita bisa ikut di bus itu juga. Atau kita bisa pesawat tungguin motornya. Kan Jakarta Bali paling 28 jam. Menarik menarik. Ini kita harus coba tur kayaknya tur. Iya. Kita harus coba kayaknya. Harus coba. Kita harus coba kayaknya ini gimana caranya. Nanti kita bikin konten. Ini kenapa kamu kesini nah. Kamu bikin video. Mau ikutan. Tapi lagi bikin video nah. Bocah satu tiba-tiba nongol ya di situ tiba-tiba. Wow. Itu kita harus bikin di sini. Kalau tadi balik lagi dari Malang ke Jakarta nih. Yes. Naik Harjai. Harapan Jaya. Udah langsung bisa cekat-cekatan ya. Gak. Harapan Jaya. Boleh tau nih. Ini buat yang tua udah tau biasanya. Buat yang seumuran gua. Pasti tau yang namanya Harjai. Harjai itu adalah band mas. Oh iya. Band Harapan Jaya. Daman dulu lagu yang terkenal namanya Kritik Singkong. Oh iya. Emang beneran ada band ya. Vokalisnya. Eh salah satu. Vokalisnya atau membernya itu Kang Edi Brokoli. Oh oke. Itu Jamburu itu Harapan Jaya. Oh. Makanya tadi kayak. Hah Harapan Jaya. Iya Harapan Jaya. Sebutnya dulu Harjai. Harapan Jaya. Ya bersama. Singkatannya juga Harjai. Ya kan. Nah itu. Oke. Dari Malang ke sini. Udah pernah belum sebelum kita naik bus ini? Udah tiga kali. Ini yang ketiga kalinya. Dan ketiganya ini pun juga masih di kontenin. Masih. Bedanya dimana tuh? Karena gini. Di bis itu perubahannya sangat cepat. Oh. Jadi apalagi rute Jakarta Malang ya. Rute Jakarta Malang ini adalah rute yang terkenal paling keren. Keras. Oh ya? Iya. Dari sisi saingannya. Karena rame. Pertama rame dan servisnya jor-joran banget. Oh ya? Iya. Malang tapi? Malang. Bukan dari Surabaya Jakarta? Ya juga. Karena kan Surabaya dilewati Malang. Oh oke. Oke oke oke. Kenapa? Karena di Malang ini semua perusahaan ini berusaha ngasih servis yang luar biasa lah ke customer. Dan dia setiap bulan selalu berubah. Entah snacknya yang dirubah. Entah makan malamnya yang dirubah. Nah semalem gue naik bis itu udah ngerubah makanannya. Jadi tadinya makanannya kita ngambilnya prasmanan. Dia mau makan. Nah semalem gue tuh di bis udah ditanyain. Di dalam bis sama krunya udah ditanyain mas nanti mau makan apa. Udah berubah dalam waktu beberapa bulan. Jadi emang bis itu perubahannya cepet banget. Selalu improve. Karena kalo ketinggalan satu dua kali step aja itu udah jatoh kalo bis itu. Secepet itu emang. Menarik ya. Menarik. Coba deh dari Malang ke Jakarta yang di kelas ini harga tiket berapa nih? Harga tiket 450 ribu. Sebenernya dikit lagi dapat pesawat ya? Iya dapat pesawat. Sebenernya dikit lagi. Malang Jakarta apa nih? Eh Malang Jakarta mahal. Oh mahal. Sekitar 900 sampai 1,2. Oke. Tapi kalo dari Surabaya murah. Dari Malang ke Jakarta dengan harga tiket 400-500 ribu lah ya. Ada berapa banyak PO bus? Kurang lebih ada enam. Enam tujuh. Tujuh? Tujuh. Oh banyak ya tujuh ya. Pertanyaan mendasar. Ini karena gue bukan bis mania. PO tuh sih katanya apa sih? Perusahaan otobus. Oh perusahaan otobus. Gue tuh dari dulu. Banyak yang gak tau juga sih. PO tuh apa? Tadi gue tau PO tuh sebutannya buat kalo di pesawat tuh airline kan? Iya. Perusahaan otobus. Ternyata sikatannya PO tuh gitu. Ya perusahaan otobus. Oke oke. Ini bisa jadi real-realish pendek shorts nih. Sikatannya PO apa tuh? Itu banyak yang gak tau sih emang. Tolong Rip di edit ya Rip. Perusahaan otobus. Nah. Berarti dari Malang ke Jakarta di harga tiket segitu ada 6-7 PO bus? Tapi itu total ya. Kalo untuk yang dengan pelayanan yang sama itu paling cuma 4 atau 5. Oh banyak kalo itu? Iya. Untuk kelas yang sama. Jadi ini. Nah itu lebih banyak dari airline loh. Iya. Jakarta LSE. Let's say Malang Jakarta ada pesawat kan ya? Ada. Ada. Itu paling pesawatnya cuma 3 atau 4. Dan itu beda-beda harga loh tapi. Iya. Makanya pelayanannya gak segitu update-nya sebenernya. Benar. Oh menarik guys. Ini ilmu baru. Gue baru tau. Tapi kan kalo Jakarta Malang itu lawannya gak cuma pesawat. Kereta. Kereta itu harga berumur anggrek. Iya, iya, iya. Tiketnya sejuta. Lebih mahal dari bus ya? Lebih mahal. Tapi emang, emang. Lebih konsisten soalnya. Iya. Kan gak kena macet gak apa. Bener. Akan selalu ada pasarnya sih tiap mode. Iya, 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 iya. Dan sekarang yang lagi naik banget sebenernya bis. Karena bis itu sekarang ya udah full tol kan. Terus juga diliat dari servis makannya. Diliat dari pick up point dan drop pointnya tuh gak jauh dari tengah kota. Iya. Itu yang bis itu beberapa tahun. Apalagi abis pandemi tuh naik banget bis itu sekarang. Gitu. Jadi orang sekarang udah mulai melek lah dengan bis. Gak kayak dulu. Wow luar biasa. Makanya ngonten bis sekarang ini contohnya gue ya. Itu lumayan cepet. Seru sih. Karena lumayan banyak orang yang pengen tau nih bis itu sekarang kayak gimana sih. Dan memang bis itu lebih accessible untuk semua kalangan. Bener, bener, bener. Iya kan. Kalau pesawat mahal. Mahal. Kereta hanya ada di Jawa sama Sulawesi sama Sumatera beberapa titik doang. Iya. Bus se-Indonesia pasti ada bus. Se-Indonesia pasti ada. Kecuali Papua. Kecuali Papua. Papua ada cuma Damri. Oh, iya, iya. Kalau PO swasta kayaknya belum ada deh. Kalau untuk yang PO bis yang proper kayaknya belum ada. Rata-rata travel kan. Iya, iya, iya. Jadi emang bis ini lebih massive marketnya sih. Iya, iya, iya. Semua orang bisa ngejangkau lah. Iya. Saking massive-nya akhirnya dalam setahun. Mas Akan views-nya banyak bisa beli CBR600. Kena lagi. CBR600. Itu bisa diceritakan gak tuh? Itu tuh gimana prosesnya waktu itu? Prosesnya gimana ya? Ya begitu aja sih. Ya gimana prosesnya? Kan tinggal beli aja. Tinggal beli aja gak? Tapi itu emang kepikiran gak sih? Kayak gak, gue mau beli CBR600. Atau itu kayak, Wah Alhamdulillah ini gue ada rezeki lebih. Ugas pen gak ya gitu? Atau emang itu mimpi ya dari kecil, punya CBR600. Itu gimana? Barang-barang yang gue punya sekarang itu adalah barang-barang yang gue impikan dari dulu. Kayak mobil. Si Civic. Udah nabung. Udah nabung. Dulu kan waktu 2008 tuh gue masih SD kayaknya. 2008 SD kayak kelas 5 ya. Sialan gue 2008 udah masuk kuliah. 2008 gue SD kayaknya tuh ngeliat Civic, main Civic di NFS itu kan. Wah gila cakep banget nih mobil gitu. Akhirnya baru kebeli kemarin tahun 2020 kalau gak salah. Itu kan karena nabung dari sebelum YouTube udah nabung lah itu? Udah, udah. Tapi kan emang hasilnya dari YouTube juga. Ya. Nah si CBR nih? Dari CBR itu baru pure dari YouTube ngebis ini. Itu emang dari dulu kepengen? Pengen dari dulu. Jadi pengen punya yang let's say Muge lah ya. Udah Muge kan. Tapi apa ya yang gak ribet kayaknya gitu loh ngerawatnya gak ribet. Pilihan bener. Iya pilihan bener kan. Dan ngebaca-baca katanya kalau dari 250 paling oke tuh ya CBR. CBR600 gak masih smooth. Gak terlalu gimana posisi ridingnya. Gak terlalu mengintimidasi segala macem. Ya udah CBR aja gitu. Gitu aja sih. Itu dari hasil setahun tuh ya? Enggak malah gak setahun itu. Tuh. Itu mulai nge-youtube bis ini kan bulan Februari. Mulai serius banget kan Februari 2022. CBR itu ada bulan Juni atau Mei gitu kalau gak salah. Berarti CBR600 udah nih. Iya kan. Si Fik udah. Mimpi apa lagi nih yang belum kesampean? Apa ya? Di motor mobil gitu. Ya gak tau apa aja. Sebetulnya. Memimpikannya apa nih? Apa ya? Anak istri gitu ya. Ya itu iyalah pasti. Cuma kalau mimpi paling tinggi gue yang kayaknya masih gak tau bisa kesampean apa enggak. Pengen bikin sekolah mana gue. Pengen bikin sekolah. Iya. Karena ibu seorang guru ya? Enggak juga sih. Karena ibu katanya seorang guru. Iya karena ibu seorang guru tapi gak karena itu. Oh kok. Enggak. 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 Enggak karena. Apa ya. Gue kan bisa sampe sekarang ini gue gak kuliah ya. Gue gak kuliah gitu loh. Dan itu susah. Untuk bisa ngedapetin gue dengan cara ngomong gue sekarang. Gitu kan gak gampang gitu. Dan gue pengen. Banyak orang kan kayak di jalanan kan masih banyak anak-anak kecil yang kayak mereka gak bisa sekolah gitu. Gue pengen kayak ngajak mereka untuk sekolah gitu. Dan gue pengen itu. Karena di Indonesia kan kita bisa sukses salah satunya itu dengan cara sekolah yang tinggi. Dengan cara sekolah yang tinggi kita bisa lebih mudah untuk sukses. Ketika kita gak sekolah tinggi kita susah struggle banget kayak. Ya gue sekarang sampe sekarang juga masih struggling banget gitu. Dan itu susah gitu. Dan gue pengen orang tuh gak sesusah itu untuk sukses. Ya ya. Itu impian paling tinggi sih. Cuma gak tau bisa apa enggak. Bisa lah insya Allah tuh bisa lah. Mimpi kalo misalkan biasanya kalo mimpi yang mulia-mulia gini biasanya akan dimudahkan jalannya. Amin. Jadi mimpinya malah bukan pengen punya bus ya mas. Hmm. Karena gini ya. Punya bus itu kalo gue sendiri resipenya tinggi banget ya. Apalagi kalo. Oh tinggi banget dong. Bus itu kan di jalan. Kita gak tau kayak gimana. Makanya kalo kayak Mas Wahid itu tuh wah hebat banget sih. Betul. Sampai bisa punya bus luar biasa. Berapa sekarang Mas Wahid busnya? Kurang tau ya berapa ya. Mungkin ada 5 atau 6 gitu ya. 5? Udah lama juga gak ketemu Mas Wahid. 5 atau 6. Mas Wahid. Tolong. Boleh kabarnya ke saya yuk. Mas Wahid. Tolong gimana? Tolong ceritakan rahasianya biar bisa punya busnya. Gimana caranya? 6. PO nya. Itu luar biasa. 6 ya sekarang ya Mas Wahid ya. Kalo gak salah ya 5 atau 6 gitu ya. Tapi Mas Wahid emang itu passionnya dia disitu sih. Passion. Ya kalo mulainya dari passion kayaknya ngejalaninnya enak aja ya. Karena suka kan. Tiap hari dia lakuinnya suka gitu ya. Makanya dia ngelakuin naik bus tiap hari. Iya kayak emang dari kecil udah suka sih. Iya kan. Kayak emang ya udah gak ada beban. Ya tapi makin kesini juga gue makin belajar sih. Gimana caranya memanajemen suatu perusahaan bus. Karena sejak jadi nge-youtube bus ini banyak owner-owner bus yang dateng ngajak diskusi gitu kan. Kayak jadi tau juga gimana sih cara mereka untuk mengelola perusahaan gitu-gitu. Ya dikit-dikit belajar ya. Gitu sih. Tapi untuk punya bus dalam waktu dekat kayaknya enggak deh. Belum. Gak berani. Resikonya gede banget. Ya ya. Dan ya itu ya. Apa? Nyari SDMnya susah. Tapi udah bisa nyetir bus kan? Bisa. Udah punya sim bus? Sim B2 umum kebetulan. Tuh udah punya. Jadi gak usah di nyinyirin lagi. Karena gue liat postingnya di nyinyirin. Nyetir bus gak punya simnya. Ternyata punya. Punya. Susah gak sih nyetir bus? Enggak sih kalau udah biasa. Tapi enggak sih. Sebenernya basicnya sama aja seperti nyetir mobil biasa. Bedanya kan emang lebarnya 2,5 meter ke belakang 12 meter. Itu aja. Paling yang sering kita maintain. Spion kanan-kiri aja. Gue pernah sih. Nyetir yang hampir seukuran bus lah. Tapi bukan bus. Jini Zealand waktu itu. Oh. RV Evervent. Ya ya gue nonton. Itu kan 7 meter, 2 meter. Ya bus-bus Metro Mini kali ya. Itu mah lebih susah loh nyetir gituan. Iya. Di dalamnya kan perabotan-perabotan semua gitu kan. Jadi kayak lebih worry gitu. Ada kapal lubang atau apa. Cuman. Kebetulan ini di sini sepi. Oh iya. Jalanya lebar-lebar. Gak ada motor tiba-tiba yang motong gitu gak ada. Lebih lubangnya kayaknya gak ada juga ya. Gak ada. Kebetulan jadi lebih lega lah gitu. Pakai dan puteran. Dan di sini kalau jalan sempit udah dikasih tau. Gak boleh masuk nih RV. Oh gitu. Ya. Jadi emang udah proper lah ya di sana. Ya betul. Itu sih experience gue menyetir paling deket. Dengan bus lah. Cobain dong yang bus biasa. Ya gue udah dijakin mas. Kan katanya suruh nyobain. Tapi dimana yang tempat yang. Ada tempat latihan ya? Gak ada. Tapi kalau bener-bener mau nyoba belajar. Itu gue ada tempat di. Tapi di Koto Arjo. Di Jawa Tengah. Koto Arjo tuh. Masih ada daerah Koto Arjo mas. Oh iya bener. Ada. Aku masih ada saudara di sana di Koto Arjo. Oh iya. Jadi Koto Arjo kalau tau namanya bis sumber alam. Oh. Jadi dia emang punya latihan untuk nyetir bis. Mengemudi bis. Itu kalau mau ke sana bisa. Gimana guys. Apakah kita ke Koto Arjo. Iya dong belajar nyetir bis gede. Seru tau. Iya. Seru sih. Serem sih tapi. Bahkan teman-teman bus ini siapa ada yang juga bikin. Youtube channel simulator bus kan. Iya banyak. Banyak. Iya kan. Itu niat banget loh. Yang. Tongkat transmisinya juga panjang-panjang gitu kan. Kayak bus beneran. Setirnya pake setir bis beneran. Gila. Itu niat banget sih. Dasbordnya dasbor bis beneran. Iya itu niat banget loh. Bukan cuman dasbor pesawat. Eh bukan cuman si motor pesawat. Yang niatnya sih. Bus juga. Gak ikutan bikin. Enggak sih. Gak. Lebih suka jalan-jalan realnya sih. Setuju setuju. Ini mau sampai kapan nih. Nge YouTube. Bus. Gak tau ya mau sampai kapan. Tapi. Selagi masih ada kesempatan buat jalan-jalan kayak gini pengen puas-puasin jalan-jalan. Kalimantan udah. Kalimantan udah. Kalimantan dari ujung barat sampai ujung timur udah. Jawa pasti udah. Sumatera udah. Sumatera udah. Sulawesi? Sulawesi udah tapi belum full. Kan Sulawesi kayak mapnya kayak ada kaki dua gitu kan. Yes itu emang. Di bagian kirinya ini sampai Palu udah. Tapi ke atas dari mulai Manado ke bawah ke kendari ke bau-bau tuh belum. Belum. Itu pengen explore situ. Mungkin tahun ini. Jadi pengen tamatin Sulawesi. Naik bus. Emang bus nih di Indonesia dimana-mana. Jadi opportunity untuk explorenya banyak banget. Banyak banget. Luar negeri udah? Luar negeri dulu udah. Tapi gak di kontainin. Nah kalo mau di kontennya kemana nih Maunya? Gini. Jadi. Kadang. Balik lagi ya. Karena kita basicnya adalah nge-Youtube ya. Kayaknya kalo ngonten bis luar negeri. Viewersnya kurang deh. Karena emang gak relate kali ya. Gak relate. Dan. Kalo kita naik bis di Indonesia. Itu orang yang nonton adalah orang yang. Mereka akan naik. Hmm. Mereka akan naik itu suatu saat. Tapi kalo di luar negeri. Belum tentu mereka akan naik. Ah. Gak mungkin nih gue naik bis ini. Udah lah gak usah gue tonton. Hmm. Ya dong. Makanya gue kayaknya kalo mau keluar negeri. Kayaknya belum deh. Untuk. Dalam waktu dekat ini. Kayaknya belum. Karena emang. Basenya kita. Ya nge-Youtube kan. Jadi. Basenya ya market viewer itu. Jadi. Rute yang belum kesampean apa nih? Banyak banget. Oh masih banyak? Banyak banget. Bis itu emang banyak banget. Apa-apa yang kayak. Kok gue belum. Belum sempet sih nih rute ini gitu. Banyak. Kayak rute-rute ekstrim di Sumatera. Yang dari Medan ke Pariyaman. Itu kalo. Liat di. Youtube. Ada nama. Jalan namanya kuburan 2. Itu kayak. Bis memutar balik gini. Harus mundur lagi. Dan itu jurang. Oh ini bukan tanjakan si. Si Tinjau. Bukan. Si Tinjau mah udah beberapa kali. Oh itu sering. Udah sering. Kan itu ke Padang. Itu se ekstrim itu gak sih? Ya. Se ekstrim itu. Belum pernah emang. Belum. Wah harus sesana sih. Itu emang se ekstrim itu ya? Se ekstrim itu. Kalo emang di kamera. Mungkin gak terlalu ya. Selalu. Kalo di kamera tuh selalu gak kaitan ekstrim. Tapi kalo liat langsung. Wah gila ini curang banget sih. Oh gitu ya. Si Tinjau. Si Tinjau Lawik. Si Tinjau Laut. Kalo orang sana aja gitu ya. Ternyata. Ternyata emang market bus ini gede banget. Gede banget. Berubah-berubah terus ya. Serunya ya. Selalu berubah. Jadi gak pernah ada kata habis untuk konten bis. Luar biasa emang. Makanya sekarang. Masakannya. Udah sukses banget sekarang jadi youtuber bus. Enggak lah. Baru mulai kok udah sukses. Baru mulai aja udah bisa beli CB600 guys. Mending karena jadi youtuber aja deh. Ya jadi youtuber bus mungkin. Tapi ya emang youtuber tuh. Ya di youtube tuh. Jadi youtuber emang kalo udah sesuai passion. Seru sih emang. Seru. Tapi kan emang kita harus tau. Semua ada masanya. Nah. Iya dong. Itu gimana tuh? Menyiapi itu gimana? Menyiapi itu untuk sementara mungkin kalo bis ya. Untungnya bis ini gak ada abisnya ya. Mungkin setahun dua tahun depan masih oke lah. Dan gak ada abisnya juga sih. Tapi gak tau ya. Youtube kan kita gak tau. Karena kita nge-upload video. Yaudah kita gak tau yang nonton berapa. Yang ini berapa ya. Ya berusaha semaksimal mungkin aja. Sekarang ya ngeliat analitiknya segala macem. Ngebaca gimana caranya. Viewersnya tuh apa sih yang mereka cari. Itu aja sih. Keren. Kalo berapa lamanya ya kita gak tau. Selama youtube masih ngerekomendasiin terus video kita. Ya kita masih tetap di youtube. Keren. Jawabannya sangat-sangat keren teman-teman. Masakan ini thank you banget. Siap. Jauh-jauh dari Malang naik bus kesini untuk ngabers. Pulangnya kapan? Pulang ke Malang. Besok pulang naik motor ke Malang. Turing sendirian. Ini sungguh luar biasa loh teman-teman. Ini keren banget masakan. Thank you banget. Siap. Terima kasih banget. Sudah jauh-jauh mau main. Dari Malang ke Jakarta untuk mampir di ngabers. Semoga makin sukses channel youtube ya. Amin. Itu yang di gue lama loh 2 juta yang nonton. Yang saya biar 600. Ada apa-apa yang ke Malang yang bisa bawa R-90 nya apa? Itu yang gue naikin. Apa tuh? Juraga 99 Mas Gilang. Oh Mas Gilang. Iya. Ntar kita DM Mas Gilang. Oh gampang. Nempeng dong motornya satu gitu. Iya gampang itu. Oh motor Mas Gilang bisa masuk ini? Bisa. Road Glide juga masuk. Oh iya? Iya. Iya orang X-Max itu segede itu lebarnya. Masih banyak space. Bisa liat di channel gue. Iya. Kita main di Malang nanti. Main di Malang. Naik Juraga. Naik J99 ya. J99. Berapa jam Jakarta Malang? Jakarta Malang 12 jam sampai 14 jam. Ya gantiin tidur malam doang loh. Gantiin tidur malam. Iya. Siapin anti mula. Tiga bungkus. Wala. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like. Jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye.